Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan meminta para peternak lebih berhati-hati dengan wabah penyakit mulut dan kuku yang semakin meluas. Hewan ternak yang sakit atau terkonfirmasi PMK diwajibkan karantina selama 14 hari. Petugas dari Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Magetan terus melakukan pengobatan hewan ternak yang sakit atau terkonfirmasi positif penyakit mulut dan kuku. Kepala Disnakan Magetan Durharyani menyatakan ada SOP yang harus dipatuhi para peternak yang memiliki hewan ternak atau sapi yang sakit. Hewan ternak tersebut harus dikarantina selama 14 hari di kandang dan tidak boleh dikeluarkan. Selama karantina harus rutin dilakukan penyemprotan disinfektan. Pihaknya meminta masyarakat proaktif melaporkan sapi atau hewan ternak lainnya yang sakit agar petugas dengan cepat melakukan penanganan dan pengobatan. Peternak diminta tidak panik karena penyakit PMK bisa disembuhkan. Untuk waktu lama karena dari kejala klinis yang tampak sampai kesembuhan itu kurang lebih 2 minggu itu pun tergantung dari kondisi ternak. Semakin ternak cepat dilaporkan, semakin cepat tindakan penanganan kita dilaporkan. Untuk yang ternak yang positif, otomatis karantina mandiri di kandang masing-masing. Kita edukasi juga untuk peternaknya karena peternaknya kan juga berisiko sebagai penular. Karena sifat virus yang hampir 100% daya tularnya. Itu karantina mandiri kita arahkan untuk desinfeksi rutin, kita dampingi di pengobatannya. Ternak tidak boleh dikeluarkan. Data terbaru dari bisnakan Magetan, jumlah sapi yang terkonfirmasi positif PMK terus bertambah. Saat ini sudah mencapai 192 ekor sapi. Namun hingga saat ini belum ada laporan sapi mati pasca terkonfirmasi positif PMK. M. Ramzi, JTV, Magetan